Proses penyidikan kasus suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung yang menyeret nama tersangka mantan Rektor Karomani, mantan Rektor 1 Heri Andi, dan mantan Ketua Senat M. Basri, serta satu pihak swasta pemberi suap, Andi Desvi Andi. Kini KPK masih terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Terpantau Kamis pagi hari ini ada 9 orang pejabat Universitas Lampung seperti Wakil Rektor dan Dekan, serta dosen Universitas Lampung kembali diperiksa KPK di Mapolresta Bandar Lampung. Bila melihat proses pemeriksaan yang hari-hari sebelumnya sudah dilakukan, maka para saksi ini akan dimintai keterangan selama sekitar 5 jam oleh KPK. Diketahui kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Universitas Lampung terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Rektor Karomani dan dua petinggi unilah lainnya pada Jumat 19 Agustus 2022 lalu saat sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Pemafia Idam, Kompas TV, Lampung Pemafia Idum, Kompas TV, Lampung, Kompas TV, Lampung, Kompas TV Diketahui journey semua di computer yang datang di tengah